DNN TV Toraja Utara Munculnya nama Andi Seto Gadis Ta Asapa, Asa, beberapa waktu belakangan ini, dinilai semakin memanaskan suhu politik, menuju pemilihan kepala daerah, Pilkada, Serentak, di Provinsi Sulawesi Selatan, pada 27 November 2024 mendatang. Mantan Bupati Singjai, periode 26 September 2018, hingga 26 September 2023, Andi Seto Asapa, semakin mengukuhkan langkahnya, untuk mencalonkan diri, dalam pemilihan Wali Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Asa, Sapaan Akrapan di Seto Asapa, yang diusung Partai Gerindra, sebagai bakal calon Wali Kota Makassar. Memulai perjalanan politiknya, dengan memberi penghormatan kepada para pendeta, sesepuh, dan tokoh agama di Toraja, tempat kelahiran Ibondanya, Dr. Felicitas Talul Lembang. Langkahnya, dimulai dengan bersilaturahmi. Bersama sejumlah tokoh agama di Toraja Utara, yakni menyambangi badan pekerja Sinode Gereja Toraja. Tujuannya adalah, meminta doa restu dan dukungan dari mereka. Yaitu, ingin meminta doa kepada para tokoh agama, ia merasa wajib untuk bersilaturahmi, dengan sesepuh dan para pendeta. Dia menyatakan bahwa, setelah lima tahun berkarya, sebagai Bupati Singjai, kini saatnya kembali ke kampung halaman. Orang tuanya, dan berbakti kepada daerah, serta masyarakat. Ia juga ingin mengabdikan diri, kepada daerah sendiri. Oleh karena itu, ia memohon doa restu dari para pendeta dan masyarakatnya. Ia pun berharap, agar langkah politiknya, mendapat berkah, dan berhasil membawa perubahan yang positif, bagi kota Makassar. Sementara Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, DPS Getor, Pendeta Alfred. Anggui menyampaikan, terima kasih atas kunjungan Andi Seto, dan silaturahminya. Suatu kehormatan bagi mereka, untuk bisa bersama membangun Makassar, mudah-mudahan ada rezekinya di situ. Pendeta Alfred Ganggui menambahkan, meskipun BPS Gereja Toraja, sebagai organisasi yang netral, dalam politik praktis, namun para tokoh agama tersebut, tetap mendoakan, agar langkah politik Andi Seto, membuahkan. Hasil yang baik, sesuai dengan harapan warga Sulawesi Selatan. Merupakan tanggung jawab moral, untuk mengawal Andi Seto, dan mendoakannya, supaya Andi Seto, bisa menjadi pemimpin daerah. Harapannya, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai kebangsaan, yang digagas terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terang Alfred, katanya pula, jika bilang mendukung beliau, ini melanggar normat, organisasi, tapi kalau mendoakannya, nanti apa-apa. Semoga cita-cita beliau bisa tercapai tambah Alfred. Langkah Andi Seto, untuk memperkuat hubungan dengan tokoh agama di Toraja, menunjukkan komitmennya, dalam membangun sinergi, antara kekuatan politik, dan moralitas keagamaan. Dengan harapan, dan doa restu dari para tokoh agama, Andi Seto yakin, bisa mengwujudkan perubahan yang positif bagi kota, Makassar. Demikian dilaporkan, kontributor DNN TV Toraja Utara, Okisalmon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!